oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di channel umisail oke di sore hari ini dingin gimana gitu ya hehehe alhamdulillah dapat servisan hp oppo f5 keadaan dari user sendiri katanya ini habis kecemplung ini baru saya bongkar belakangnya kalau dari lihat dari kondisinya ketika dia datang keadaannya LCD nya sudah ngeblank jadi bisa kemungkinan gara-gara kecemplung itu si air itu masuk ke layar yang mengakibatkan dia ngeblank kayak gini bisa kelihatan jadi sudah dipastikan pertama pasti dia ganti LCD kedua sebelum kita pastikan LCD nya kita harus cek dulu yang lain kalau kecemplung itu biasanya dia bakalan ada jalur yang short yang mengakibatkan ada beberapa bagian yang tidak berfungsi sehingga angka baiknya kalau kita dibersihkan terlebih dahulu bisa menggunakan tanner atau menggunakan minyak kaya putih kita buka terlebih dahulu atau diberi pertolongan pertama dengan dijemur atau dimasukkan ke apa namanya ke beras gitu jadi biar dia kering dulu nanti kalau udah sekiranya kering baru bawa ketuang servis untuk dibongkar kira-kira ada yang rusak atau tidak gitu karena biasanya kalau di hape-hape android itu setiap kali ada yang kecemplung itu untung-untungan ada yang langsung nyerang ke IC IC powernya panas atau nyerang ke bagian-bagian yang lain intinya di jalur V-bed nanti di kesempatan lain kita akan bahas jalur V-bed itu apa aja sih karena biasanya paling banyaknya konsep itu di jalur V-bed oke ini udah kita buka ini blackshebar-blackshebar yang kita buka juga ya jangan lupa kita congel dulu bagian PCB nya oke seperti ini karena disini saya nggak punya minyak kaki putih jadi menggunakan panel kalau ngeliat bagian mesinnya seperti ini masih bagus ya nggak ada yang korosi biasanya itu di jalur-jalur itu suka ada yang korosi entah disini atau di komponen-komponennya ada yang korosi kita sikat dulu dibersihin kalau misalkan ada di bagian komponen ada yang korosi nah itu yang kita bersihin dulu kita sikat dulu karena bisa jadi di bagian tersebut itu yang bikin dia konslet gitu ada yang sebagian kasus yang kalau udah dibersihin dia normal ada juga yang walaupun sudah dibersihin tetap tidak normal alias konslet nah kalau hal yang demikian itu perlu tindakan lanjut nah jadi sudah dipastikan ini LCD-nya yang diganti gitu ya jadi kalau misalkan HP-HP kalian itu kecomplung kena air air hujan atau air laut jangan buru-buru kalian nyalakan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dinyalakan karena apabila langsung dinyalakan itu akan menyebar konsletnya ke mereka yang lain oke demikian terima kasih nanti bisa dilanjutkan dengan video selanjutnya kita ganti layar LCD-nya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih